Lembaga Survei Indonesia menemukan 64,6 persen pemilih sudah solid menentukan pilihannya dalam survei terakhir. LSI menemukan masih ada faktor Joko Yang masih diperebutkan bakal calon presiden. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terbaru elektabilitas bakal capres 2 bulan jelang pendaftaran. Survei digelar mulai 3 hingga 9 Agustus 2023 yang menemukan 64,6 persen pemilih sudah solid menentukan pilihannya. LSI menemukan masih ada faktor Jokowi yang masih diperebutkan oleh bakal calon presiden. Saya kira itu apa strategi yang sekarang dicoba untuk dilakukan. Misalnya dua hari lalu atau tiga hari lalu ya Pak Prabowo bersama timnya mengatakan kita tidak malu-malu ini tim Jokowi misalnya gitu kan. Bahkan koalisinya mau dinamain koalisi seperti koalisi Jokowi kemarin. Koalisi Indonesia maju kan. Jadi itu adalah cara untuk memastikan kepada para pendukung yang masih setia kepada Jokowi itu untuk mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Ganjar tentu akan berusaha hal yang sama untuk mempertahankan pemilih Jokowi sebanyak mungkin. Jadi efek Jokowi mau tidak mau dalam situasi sekarang memang masih cukup penting. Dari survei terbaru LSI yang digelar 3 hingga 9 Agustus, untuk simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 37 persen, sementara Prabowo Subianto 35,3 persen, adapun Anies Baswedan 22,2 persen. 5,5 persen diantaranya tidak menjawab atau rahasia. Sementara itu, untuk posisi bakal calon wakil presiden, LSI merilis ada dua nama kandidat yang elektabilitasnya tertinggi untuk setiap bakal capres. Untuk Anies Baswedan, bakal cawa pres tertinggi ada AHY dengan 22,2 persen dan Sandiaga 21,4 persen. Sementara Ganjar Pranowo, bakal capres tertinggi adalah Erick Thohir 17,7 persen dan Sandiaga 13,6 persen. Arpun Prabowo Subianto, bakal cawa pres tertinggi adalah Erick Thohir 15,9 persen dan AHY 12,1 persen. Survei elektabilitas juga digelar oleh Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dari survei itu, Litbang Kompas menemukan Ganjar dan Prabowo berseng ketat di puncak elektabilitas. Arpun Suara Anies, belum ada perubahan signifikan. Dari simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 34,1 persen, Prabowo Subianto 31,3 persen, sementara Anies Baswedan 19,2 persen. 15,4 persen diantaranya tidak menjawab atau rahasia. Satu hal yang masih membuat elektabilitas dinamis adalah belum adanya bakal calon wakil presiden yang diumumkan oleh para koalisi. Meskipun kini menyisakan waktu dua bulan, tetapi posisi bakal cawa pres masih diutak-atik. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana dinamika elektabilitas bakal cawa pres, khususnya di tengah belum adanya deklarasi bakal cawa pres. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Dihanan. Mas Jaya Di, selamat petang. Selamat petang, Lifi, Liviana ya? Yes, betul. Kita juga akan Sapa, Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Mas Ujang, selamat petang. Selamat petang, Mbak Lifi, Bang Jalihanan. Saya ke Mas Jaya Di dulu ya. Jadi 64,6% sudah menentukan pilihan itu artinya ceruk untuk mengait pemilih mengambang itu sudah semakin kecil. Artinya sudah firm kalau melihat elektabilitas ini kurang lebih tidak akan ada perubahan yang secara signifikan terjadi. Bisa nggak dibilang gitu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi jangan dilihat yang 64%-nya, Mbak Lifiya. Yang bisa kita lihat adalah sekitar 34% pemilih yang sudah menjawab menentukan pilihan itu masih mudah berubah ya. Lalu ada sekitar 2% lagi yang masih yakin belum mau menjawab di dalam survei. Jadi ada sekitar 36% pemilih yang sekarang sudah terdistribusi kepada ketiga kandidat itu yang masih mudah mengubah pilihannya. Dengan demikian maka masih sangat dinamis perkembangannya. Karena 34% itu sangat banyak mengingat jarak elektabilitas antara ketiga nama ini cukup dekat ya. Terutama antara Prabowo dan Ganjar. Kalau dalam simulasi tiga nama yang Kompas tampilkan tadi di LSI, itu Ganjar itu 37%. Prabowo 35,3%. Jadi selisih keduanya hanya 1,7%. Dan itu berada di dalam margin of error survei. Surveinya kan dengan margin of error 2,9%. Dengan kata lain, sebetulnya Prabowo dan Ganjar itu sama kuat saat ini. Dan itu bisa kita lihat juga kalau kita lihat simulasi yang lain. Misalnya simulasi top of mind ya. Prabowo unggul di angka 24%, diikuti Ganjar di angka 22%, baru Anis sekitar 17%. Jadi jarak elektabilitas keduanya masih sangat dekat. Karena sangat dekat maka perubahan terutama yang 34% itu kemana arah perubahannya. Itu bisa mengubah situasi jarak elektabilitas di perkembangan-perkembangan ke depan. Mas, jadi 34% ini masih belum ajak pilihannya karena belum ada cawapresnya kah? Salah satu mungkin itu ya. Tapi bisa juga karena begini. Kalau kita perhatikan dukungan paling kuat yang dimiliki oleh masing-masing cawapres yang ada sekarang. Itu bisa kita lihat dari simulasi top of mind ya. Jadi dukungan paling kuat, paling solid yang dimiliki Prabowo sekitar 24%. Sementara punya Ganjar 22%, punya Anis 17%-an. Itu dukungan paling solid. Jadi pemilih yang paling volatile, paling mudah berubah itu sebetulnya ada di kalangan pemilih Ganjar dan Prabowo. Nah ini masuk akal. Kenapa? Karena Ganjar itu sangat kuat pilihannya itu di kalangan pemilih PDIP. Sementara Prabowo sangat kuat pilihan untuk Prabowo di kalangan pemilih Prabowo di 2019 yang tidak pindah ke Anis kan. Itu berarti ada ceruk pemilih Jokowi yang bukan pemilih PDIP yang diperbutkan. Nah perebutan pemilih Jokowi yang diperbutkan antara Ganjar dan Prabowo ini sangat tergantung kepada bagaimana manuver dari kedua calon maupun terutama dari Pak Jokowi. Karena itu dia sangat volatile. Seberapa besar sih Mas Jayadi ceruk pemilih Pak Jokowi yang bisa menentukan terpilihnya seseorang? Atau paling tidak kita bicaranya tinggi, rendahnya elektabilitas baca pres? Kalau kita lihat dari angka yang saya sebutkan tadi, pemilih yang hampir 100% ke Ganjar itu adalah pemilih PDIP kan? Itu artinya paling tinggi angkanya 25% karena suara untuk PDIP itu sekitar 25%. Lalu ada pemilih Jokowi yang memilih Jokowi kemarin karena tidak suka Prabowo kan? Karena macam-macam alasan. Nah mungkin itu sekitar 5%-an. Berarti ada sekitar 20%-an pemilih Jokowi yang diperbutkan oleh Ganjar dan Prabowo serta Anis. Nah Prabowo cuma memerlukan sekitar 10% saja dari sisa yang 20% itu. Jadi karena itu, karena apa namanya, cuma 10% maka endorsement Jokowi atau manuper Jokowi menjadi penting. Untuk terutama Prabowo merebut sebagian suara yang kemarin memenangkan Jokowi atau untuk Ganjar-Pernowo untuk mempertahankan sebanyak mungkin pemilih Jokowi untuk memilih Ganjar. Jadi di situ peran penting Pak Jokowi. Mas Ujang, jadi jelas kenapa kemudian Pak Jokowi masih, kalau dikatakan gini, ketika ketemu para pendukungnya atau ketemu di beberapa kesempatan Pak Jokowi masih mention jangan buru-buru, jangan buru-buru. Karena ya jelas pendukungnya juga masih belum menentukan pilihan begitu kira-kira. Ya saya melihat begitu, Pak. Pertama ada beberapa variable yang bisa saya katakan. Ya saya sudah katakan sejak lama bahwa Pak Jokowi itu masih kuat. Akan jadi kickmaker. Waktu itu banyak yang membantah gitu. Sudah lemah dan lain sebagainya. Saya katakan kenapa itu masih kuat. Tadi data-data angka-angka yang dipublis ya oleh Bang Jadih Hanan melalui RSI-nya itu mengatakan seperti itu. Jadi kekuatan Pak Jokowi itu sebagai presiden. Buna instrumen non-elektoral untuk bisa katakanlah memenangkan ya capes-capes yang didukungnya. Yang kedua saya melihat tadi dari angka-angka yang diduliskan oleh Bang Jadih Hanan menyebutkan fakta dan realita bahwa sejatinya Pak Jokowi tadi masih punya pendukung yang banyak ya, yang cukup solid, yang bisa memenangkan karena capes-capes di antara dua kubu ya, Prabowo dan Ganjar. Jadi dari situ kita bisa memotret bahwa sejatinya perebutan suara itu ya suara Pak Jokowi. Dan itu mentasbihkan bahwa selama ini Pak Jokowi inginkan ada istilah old Jokowi's man gitu ya. Old Jokowi's man ya ada di dua poros itu ya, Kubu Prabowo dan Ganjar. Sedangkan di katakanlah di Anis kan tidak. Karena bagaimanapun Pak Jokowi punya kepentingan terhadap dua kekuatan poros yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Seperti itu Mbak Vivi. Oke, jadi kalau menurut Anda ini hasil survei nggak cuma punya LSI, Litbang Kompas, dan juga sejumlah survei lainnya masih akan bergerak sangat dinamis. Tergantung bagaimana arah manuver Pak Jokowi juga salah satunya. Ya, sangat dinamis, masih sangat cair. Kita lihat, kita potret dari berbagai lembaga survei yang termasuk dari LSI Bang Jadih Hanan ya, bahwa sampai saat ini kan masih jauh, belum sampai angka 50 persen elektabilitas capres itu. Bahkan kalau kita berkaca dari pemilu pertama langsung ya di 2004, itu Pak SBY dulu itu 60 persen elektabilitasnya gitu. Lalu Pak Jokowi juga di 2014 ketika pertama kali maju, itu kan di angka 60 persen. Makanya potensi menangnya dua tokoh tadi ya menang gitu. Nah sekarang ini kan belum ada, sekarang ini belum ada sampai 60 persen. 50 persen kan ipun belum ada. Jadi semuanya masih dinamis dan masih cair, sesuai yang disebutkan oleh Bang Jadih Hanan tadi. Baik, terima kasih Mas Ujang. Terima kasih Mas Jadih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih.